Pasti akan ada kekisruhan, karena ini soal daya tampung, bukan soal kriteria usia atau bina RW dan lain sebagainya. Prestasi pun mungkin juga akan itu menjadi persoalan kali ya, karena soal daya tampung tadi. Kami soroti memang sejak 2017, hampir semua daerah itu tidak tertib mengikuti permendikbud tentang PPDB. Karena kami mengawal ini dari 2017. Nah yang kedua, apa bentuk ketidakertiban itu dalam hal misalnya alokasi jarak atau zonasi murni. Nah harusnya kan jaraknya jarak murni, ya kan diukur dari rumah. Itu jelas pasal 25 ayat 1 itu permendikbud. Tetapi terkait dengan daya tampung, inilah kekeliruan, kekacauan, kesalahan secara kolektif nasional. Harusnya evaluasi tentang PPDB ini Mas Indra, setiap tahun dilakukan oleh PEMDA, termasuk oleh Kemdikbud. Persoalan kurangnya daya tampung, kalau kami menyebutnya rombol, Bu Etifah pasti memahami. Rombongan belajar kita atau kelas, itu memang terbatas. Nah inilah butuhnya evaluasi setiap tahun agar daerah-daerah itu membuat atau membangun rombol baru atau sekolah baru. Karena banyaknya calon peserta didik, animo orang tua masuk ke sekolah negeri, daya tampungnya terbatas, makanya mereka bangun sekolah negeri. Itu Pontianak. Kota Bekasi juga seperti itu. Ada di satu zona, sekolah negerinya banyak, sedangkan calon siswa alih jenjang dari SD, KSMP, SMP, KSMA itu jumlahnya sedikit, sehingga sekolahnya kekurangan siswa, Mas. Ini persoalan, makanya saya bilang tadi, kekeliruan kolektif kita adalah daerah tidak serius banget mengikuti apa namanya permendikbud PPDB ini.